Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi sahabat YouTube sekalian kembali lagi di channel teksno ID Oh lama tidak mengupdate situasi untuk ke box gear terhadap di proyek kereta api cepat Jakarta Bandung kali ini saya informasikan untuk update terbaru terkait kereta api cepat Jakarta Bandung di lokasi Sukatani terlihat di sini adalah proses penyetingan launcher ya penyetingan launcher dimana ini dipersiapkan untuk pemasangan box gear terbaru tidak sudah terasa ya saat ini untuk tanggal 29 September 2022 sudah 19 box gear der yang dipasang dan ini adalah proses persiapan untuk pemasangan box gear der yang ke-20 dari total 60 berarti tinggal 40 lagi box gear der yang harus dipasang waktu menunjukkan saat ini sekitar pukul 10 pagi dan persiapan baru sedang dimulai sepertinya untuk box gear der sedang otw kesini Oh terlihat para pekerja masih bolak-balik di atas launchernya dan disini sepertinya sedang melakukan penyetingan keren untuk menggeser bagian launcher yang akan digeser kedepan oh disini terlihat bagian launcher yang digeser sudah hampir 50% kaki-kaki yang berada di ujung bagian tersebut nanti akan menapak dan menginjak ke pilar bagian ini berfungsi sebagai penopang dan juga sebagai bagian dari launcher untuk menggeser launcher kedepan untuk proses selanjutnya terlihat ya bagian tersebut digeser ke arah kiri dengan tujuan pilar bagian depan rekaman ini dipercepat karena pada kecepatan aslinya proses ini dilakukan dengan sangat hati-hati sehingga sangat pelan dan terlihat juga disana setiap bagian atau proses dicek secara berkala oleh petugas saat terlihat disini bagian kaki dari bagian launcher tersebut sudah hampir sampai dan sudah akan menapak ke pilar depan nantinya bagian ini akan dilakukan atau difungsikan sebagai real dari badan launcher bagian belakang dan kemudian kemudian bagian ini akan digeser ke depan kembali dan begitu seterusnya ini adalah ke arah Tano empat outlet dan disini terlihat untuk launcher sudah selesai disetting tinggal nunggu box garder dan pemasangan dilakukan dan ini arah ke Tano gdk82 dimana nanti disana ada bagian atau ujung akhir pemasangan box garder sana terlihat jelas ya ujung box feeder yang saya dipasang selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sekarang kita coba lihat-lihat ke arah Hai tanpa 4 outletnya disini tidak terlihat pekerjaan konstruksi ya kita akan coba lanjut untuk melihat ke arah tanah 4 outletnya seperti yang sudah diinfokan sebelumnya untuk box kider yang sudah dipasang sampai hari ini jam 10 pagi tanggal 29 September 2022 adalah 19 box kider ya dan penyelesaian tadi adalah untuk pemasangan box kider yang ke-20 ini dia box kider pertama di tanah 4 outlet kita akan melanjut untuk melihat ke tanah 4 outletnya selamat menikmati terlihat ada dua mobil di tengah subscribe ya itu adalah mobil yang sedang melakukan bongkar muat dari mobil yang membawa material dengan keren yang menurunkan material sepertinya itu adalah material atau bagian yang akan dipasang untuk jalur air ya sepertinya seperti itu nah ini dia bagian tanah 4 outlet nah inilah bagian tanah 4 outlet hari ini visualisasi terbaru 29 September 2022 selamat menikmati 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 sama gunung 1234 dan gunung-gunung ini biasanya diambil batunya kalau misalnya kita lihat ya disini ada jalan ia menuju ke arah pinggiran gunung dan disana ada proses pengambilan batu lonceng sudah terlihat tapi masih sangat kecil selamat menikmati oke sobat YouTube itu adalah informasi terbaru untuk tanggal 29 September tahun 2022 sekitar jam 10 pagi terima kasih telah menonton videonya dari awal sampai akhir semoga informasinya bermanfaat jangan lupa untuk like comment dan subscribe-nya sampai jumpa pada update berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati